Assalamualaikum semuanya kembali lagi bersama saya Omasyu kali ini dalam video saya saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat tabel sebuah tabel transaksi yang akan kita gunakan untuk jual beli baik langsung saja pertama teman teman disini bisa ketikan total pembelian misalkan kemudian bawahnya kita masukkan uang yang dibayar berikutnya kita masukkan kembalian baik kita perlebar terlebih dahulu disini kita akan membuat sebuah rumus dimana ketika kita memasukkan total jumlah barang yang dibeli kemudian kemasukan uang yang dibayarkan maka akan muncul uang kembaliannya tetapi bukan cuma itu kita juga akan memasukkan diskonnya misalkan diskon berapa persen kemudian ada peringatan yang lainnya pertama kita coba akan klik diskon terlebih dahulu disini kemudian kita coba bergeser ke bagian yang lain misalkan disini nah teman teman masukkan misalkan diskonnya contoh 2 persen kemudian 3 persen karena menurut saya diskon tidak mungkin sampai puluh puluhan ya kalau untuk retail kita masukkan 5 persen nah seperti ini berikutnya ini adalah kolom dimana kita akan memasukkan total pembelian kolomnya adalah namanya B2 teman teman perhatikan B2 atau teman teman bisa lihat disini kolomnya B2 jadi rumusnya adalah diskon 2 persen dari total pembelian nanti yang muncul disini adalah kita masukkan buka kurung B2 kita bagi 100 kita tutup kurung kemudian dikali dengan menggunakan tanda bintang ya dikali 2 karena diskonnya hanya 2 persen kemudian enter jumlahnya masih 0 karena kita tidak memasukkan angkanya jadi kalau kita masukkan angka misalkan 2500 nah 2 persen dari 2500 adalah 50 rupiah seperti itu kita masukkan hal yang sama untuk 3 persen dan 5 persen saya akan masukkan sama dengan buka kurung B2 dibagi 100 untuk pembagian menggunakan garis miring tutup kurung dikali 3 seperti ini dan yang terakhir kita masukkan sama dengan buka kurung B2 garis miring 100 maksudnya dibagi 100 tutup kemudian dikali 5 nah semuanya akan muncul disini uang yang dibayarkan jadi kita tidak perlu menaruh rumus disini untuk kembalian kita akan memasukkan rumus untuk normalnya seperti ini total pembelian dikurangi dengan uang yang dibayar seperti itu tapi bagaimana kalau ada diskon pastinya akan perlu ada rumus tambahan jadi kita tidak akan langsung melakukan hal yang seperti itu diskon ini kita koneksikan terlebih dahulu disini teman-teman klik pada bagian data kita klik di bawah diskonya terlebih dahulu klik biar selnya ada disini kemudian klik data pilih apa nih simbolnya data validation kita klik pada tanda panahnya klik data validation maka akan muncul yang seperti ini saya akan geser saja teman-teman pada allow klik tanda panahnya dan pilih list biarkan tanda checklist yang ada disini dan biarkan kosong yang ada disini kita langsung ke source disini ada tanda panah ke atas kita klik nah teman-teman blok 3 cell ini klik lagi yang ini atau enter sama saja kita klik kemudian oke jadi ketika kita masukkan apa namanya kita klik pada bagian diskon disini teman-teman klik tanda panahnya dan akan muncul angka nah seperti itu berarti kalau untuk kembalian jika ada rumusnya jika ada diskonnya maksud saya kita masukkan rumusnya seperti ini sama dengan buka kurung B2 dikurangi dengan C2 kita tutup baru kita kurangi dengan cell uang yang dibayar yaitu cellnya B3 B3 enter seperti ini jadi kalau misalkan total pembelian Rp2.500 uang yang dibayarnya adalah Rp3.000 maka setelah dikurangi diskon kembaliannya adalah Rp550 seperti itu tapi kalau tidak ada diskon teman-teman tinggal dilihat saja ininya maka kembaliannya Rp500 nah biar tidak orang lain tidak bisa melihat kalau sebenarnya disini diskonnya berapa atau berapa teman-teman bisa blok bagian ini kemudian kita hapus bukan dihapus maksudnya kita sembunyikan teksnya teman-teman bisa memberinya warna putih atau teman-teman juga bisa menggunakan warna seperti ini nah seperti itu jadi biar orang lain tidak bisa melihatnya berikutnya yang akan saya lakukan adalah memberi peringatan bagaimana bagaimana jika uang yang dibayarkan itu misalkan lebih kecil jadi kita bisa tahu kalau misalkan total pembelian Rp2.500 ternyata uangnya yang dibayarkan cuma Rp2.000 nah disini kan tidak ada peringatannya nih kita bisa memberinya peringatan dengan memberi warna seperti ini contohnya teman-teman klik pada bagian conditional formatting kita klik pada bagian high cell rule nah disini cari tulisan less than ini artinya lebih kecil kita masukkan rumusnya maksudnya maksud saya kita teman-teman bisa masukkan angkanya langsung cellnya langsung seperti B2 seperti ini atau teman-teman bisa langsung klik pada bagian cellnya biar lebih tepat nah seperti ini kemudian pilih warnanya kalau pengen peringatannya warna merah warna merah kalau pengen textnya saja boleh disini ada pengaturannya kita pilih like red fill kemudian oke nah teman-teman jadi disini bisa langsung ketahuan kalau memang uang yang dibayarkan kurang tapi kalau nanti uang yang dibayarkan misalkan pas maka dia tidak ada peringatannya seperti itu atau mungkin juga teman-teman pengen memberikan peringatannya berupa text misalkan disini saja nih taruh aja di bawah peringatannya teman-teman bisa melakukan rumus seperti ini kita klik sama dengan kita gunakan cara yang otomatis saja terlebih dahulu teman-teman klik pada bagian insert disini ada simbol kita cari rumus ups dimana ya kita masuk oh ini kita masukkan oh ini dia ini simbolnya cari simbol yang seperti ini simbol sum ups kita klik lagi teman-teman cari simbol auto sum seperti ini tulisannya kita klik pada bagian tanda panahnya kemudian klik disini kita cari if kalau tidak ada if teman-teman klik yang pada bagian more function kita klik nah disini sudah ada if-nya kita klik pada bagian if kemudian klik ok kita masukkan logikanya logikanya itu kita menggunakan ini nih ini adalah total pembelian selnya B2 dan total pembayarannya adalah oh maaf total pembelian B2 uang yang dibayarnya kan B3 jadi kita masukkan jika B3 lebih kecil nah simbolnya kan seperti ini lebih kecil dari B2 maka teman-teman masukkan disini uangnya kurang bisa dengan teks biasa uang kurang tapi kalau tidak kurang teman-teman boleh ketik tidak atau mau kosong kan juga tidak apa-apa sebenarnya mau kosong boleh kalau diberi pernyataan boleh seperti ini kalau sudah kita klik ok jadi kalau kita misalkan uangnya kurang Rp1.500 misalkan peringatannya warna merah terus ada tulisan uangnya kurang seperti itu ya kemudian misalkan uangnya kurang berapa nih uangnya uangnya kurang berapa pembeliannya Rp2.500 uang yang dibayarnya Rp1.500 kita pakai rumus lagi disini uang kurang kemudian kita masukkan teman-teman bisa masukkan langsung saja masukkan disini sama dengan B2 dikurangi dengan B3 B2 dikurangi B3 ok seperti ini kita masukkan teks disini nah kita lakukan hal yang tadi kita klik pada bagian data kita klik validation data validation klik tanda panahnya kita klik pada bagian any value klik list kita klik pada bagian ini nah sekarang teman-teman klik yang ini kalau sudah kita klik ok nah jadi kalau misalkan oke kita contohkan sekali lagi ya kalau uang yang dibayar tidak kurang misalkan Rp5.000 seperti ini nah ini kan tidak muncul tapi kalau warnanya merah ternyata yang dibayarkan cuma Rp1.000 pasti kurang dong teman-teman nanya nih kurangnya berapa nih teman-teman klik pada bagian bawahnya dan akan langsung kelihatan oh kurangnya Rp1.500 seperti itu karena memang untuk rumus-rumus yang seperti ini biasanya memang di hide jadi kalau teman-teman ingin dimunculkan baiknya seperti ini jadi kalau sudah tidak diperlukan bisa dihapus dan baiknya juga diberi warna yang berbeda supaya nanti bisa kelihatan kalau sudah seperti ini ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman hanya tinggal mendesainnya saja misalkan diberi format mata uang seperti ini kita block kemudian kita klik pada bagian ini dia simbol dolar kita klik accounting klik nah pilih rupiah Indonesia tapi bagaimana kalau disini tidak ada simbolnya karena memang ada yang muncul ada juga yang tidak kita klik pada more accounting pada bagian simbol ini kita klik kita geser ke bawah kita cari yang Rp rupiah nah ini dia Indonesia kemudian kita klik oke nah rupiahnya sudah jadi emas disini ada 0 2 digit di belakang koma nih gimana ngilanginya tinggal di block saja kemudian klik pada bagian apa namanya decrease decimal seperti ini maka akan hilang nah jadi tinggal dipariasikan saja nih seperti diberi border atau ininya juga ketika teman-teman pengen diberi variasi ya silahkan tidak dilarang sebenarnya untuk saat ini itu saja dulu materi kita tentang bagaimana cara membuat tabel transaksi pembelian terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum Assalamualaikum